Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya cintai yang disayang ya Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah malam ini malam ke tujuh di bulan Robi Uthani Alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam program ngaji kita dan masih bab ke-19 berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka sekarang hadis berikutnya ya dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah derajat seseorang itu terangkat setelah ia meninggal jadi tiba-tiba itu derajat seseorang diangkat alam kuburnya terang-benderang padahal padahal ia sudah wafat maka si mayit itu bertanya airob ya wahai Rob bagaimana ini bisa terjadi ada apa ini kok derajat saya diangkat ya kan alam kuburnya jadi terang-benderang payukol maka kemudian dijawab waladuka istagpirolaka anakmu telah memohon ampun untukmu ini menjadi pelengkap yang kemarin kan ada lima ya yang masih bisa dilakukan oleh kita sebagai anak kepada orang tua kita yang sudah tiada kan walaupun kita udah tua kalau sama orang tua kita tetap anak ya dan yang pertama adalah mendoakan yang kedua itu kan memohonkan ampun secara khusus jadi ketika seorang anak memohonkan ampun secara khusus kepada orang tua maka dalam hadis ini disebutkan tiba-tiba orang tuanya itu terangkat derajatnya ya sampai dia bertanya ayah ya Allah ya Rabb bagaimana ini bisa kok bisa derajat saya terangkat nah dikatakan anakmu mendoakan ya apalagi kemarin sudah saya sampaikan kepada kita apalagi kalau sebelum kita berdoa kepada Allah itu kita kemudian melakukan amal soleh terlebih dahulu sebagai bentuk tawassul sebagai bentuk membuat tuas silah membuat perantara perantara supaya doanya lebih cepat dikabulkan amal solehnya amal soleh unggulan amal soleh unggulan itu amal soleh yang jarang orang melakukan ya misalnya kalau dalam kondisi sulit seperti sekarang ini amal soleh unggulan ya infak kita bisa infak dalam kondisi sedang sulit dalam kondisi sedang krisis bahkan sedang resesi maka itu amal soleh unggulan ya kemudian kita berdoa kepada Allah ya Allah andaikan yang saya lakukan ini engkau catat sebagai amal soleh ampunilah orang tua kami maka sampai kepada orang tua terangkat derajatnya ya hadis berikutnya hadis berikutnya kunna inda abi hurairah kata ibnu sirin layelatan pakol allahum magfir li abi hurairah wali ummi wali manistagfar lahumma ketika kami berada di rumah abu hurairah berarti ini seorang tabiin tabiin itu muridnya sahabat ketika kami berada di rumah abu hurairah radiyallahu'an pada suatu malam maka dia berdoa Allahumma ya Allah ikfir li abi hurairah wali ummi wali manistagfar lahumma ya Allah ampunilah abu hurairah ibuku dan siapa saja yang memohon ampunan pagiku ibn sirin kemudian berkata lagi fanahnu nastagfirullah humma hatanadhula fidakwati abi hurairah maka kami pun memohon ampun bagi keduanya sehingga kami juga bisa masuk dalam doanya abu hurairah jadi ternyata ya bukan hanya anak kepada orang tua kalau bu hurairah justru menambahkan siapa saja yang mendoakan ya Allah ampunilah abu hurairah ibuku dan siapa saja yang mohon ampunan bagi kami maka kami pun memohon ampun bagi keduanya sehingga agar kami masuk dalam doanya abu hurairah doa sahabat jadi kalau menurut hadis ini bukan hanya anak bisa mendoakan orang tua ya tapi yang lain pun bisa mendoakan ya kan hanya kan begini masa ngandelin orang lain yang mendoakan sedangkan kita sebagai anak enggak tapi kalau kita mendoakan dan kita juga bisa mendoakan bukan hanya kepada orang tua kita bahkan juga kepada orang-orang yang kita lain untuk kita doakan misalnya guru kita atau orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita bisa si pulan misalnya si pulan itu orang yang pertama membawa saya ke Jakarta memulai kehidupan atau bukan orang yang pertama membawa ke Jakarta tapi orang yang pertama membantu saya di Jakarta bisa jadi bukan hanya kepada orang tua tapi bahkan kepada orang-orang tertentu yang spesial bagi kita seperti Ibnu Sirin dia ikut mendoakan Abu Hurairah agar masuk doanya Abu Hurairah sebab Abu Hurairah mengatakan dan semua orang yang memohon ampunan bagi kami jadi di samping kita mendoakan orang tua kita maka tambahkan pula mendoakan orang-orang tertentu yang itu bagi kita sangat spesial ya guru kita atau kita tahu dia adalah pejuang dakwah pejuang Islam hari ini misalnya HRS sedang didolimi kita doakan karena kita tahu beliau adalah pejuang Islam dan kita mencintai beliau sebagai orang yang mempersatukan umat boleh itu yang masih hidup yang sudah tidak ada boleh juga kita mendoakan orang yang berjasa pada negeri ini ya Bapak Muhammad Nathir misalnya orang yang berjasa menggagas NKRI setelah RI ini sempat jadi RIS kembali ke NKRI berkat mosi integralnya beliau jadi bukan hanya mendoakan orang tua kita tapi juga orang-orang yang sangat spesial bagi kita apakah itu orang yang berjasa untuk kehidupan kita maupun untuk Islam pejuang dakwah aktivis dakwah dan orang-orang yang kita cintai hadis berikut kalau ini sangat populer dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda idamah talabdu in koto'a anhu amaluhu illa min falas sodakotin jariyah awilmin yuntapa'ubih awalad din solihin yad'ulah idamah talabdu kalau seorang hamba ya seorang hamba kita semua adalah hamba Allah kalau seorang hamba hamba Allah meninggal di hadis yang lain idamah tabnu adam adam apabila anak adam siapa saja mati kalau disini idamah talabdu jadi ada redaksinya idamah tabnu adam ada redaksi meliwayat bohari idamah talabdu apabila seorang hamba atau anak adam wafat mata sudah jadi bahasa indonesia mati idamah talabdu apabila seorang hamba mati meninggal putus segala amalnya putus artinya tidak ada lagi urusan tidak ada lagi urusan amalnya putus ilah kecuali semua amalnya putus kecuali satu dari tiga atau tiga-tiganya ilah min salasin kecuali satu dari tiga apa itu yang pertama sodakotin jariah sodakoh yang dia keluarkan semasa dia hidup lalu masih memberikan manfaat kepada umat maka pahalanya ngalir tidak terputus waktu hidupnya dia pernah mewakafkan harta di jalan Allah yang terus masih digunakan untuk kepentingan agama Allah ngalir terus seperti Uthman bin Afan pernah membeli sumur dari seorang Yahudi yang bernama Yosef lalu sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin dan ternyata sampai hari ini karena sumur itu kemudian mengaliri kebun kurma kebun kurmanya terus terpelihara sampai hari ini akhirnya dijual hasilnya lalu dibangun sekarang sebuah hotel dan hotelnya sekarang terus mendatangkan hasil untuk kepentingan kaum muslimin bayangkan dari sejak zaman Usman dulu sampai hari ini itu pahalanya ngalir terus sedakah jari orang yang mewakafkan tanah ini atau membangun al-hilas pertama kali ngalir terus karena masih kita gunakan tempat ini untuk beribadah sodakoh jari orang yang sodakoh dia bersodakoh di kalah hidup lalu dia wapat dan masih digunakan untuk kepentingan agama Allah terus ilmu yang bermanfaat dia pernah ngajarin alib batasa kepada seseorang lalu seseorang itu sekarang sudah jadi ulama oh kebagian terus tuh pahalanya ngalir terus atau dia pernah mengajari keterampilan lalu orang yang diajarinya itu dengan keterampilan tersebut bisa bekerja dan hasilnya juga di jalan Allah kebagian pahalanya mengajarkan ilmu keterampilan skill yang kemudian berguna untuk mencari nafkah dan dengan nafkahnya itu dia menghidupi keluarganya yang ngajarinnya ini kebagian jadi ilmu yang manfaat itu bukan hanya ilmu agama bukan hanya ilmu agama tapi semua yang manfaat apakah manfaat untuk mencari nafkah manfaat untuk umat nah yang ketiganya awaladin solehin yad'ula dia punya anak yang soleh soleh itu artinya apa dia taat anak yang taat pada aturan Allah melaksanakan perintah perintah Allah menjauhi larangan larangannya yad'ula dan anak itu mendoa orang tuanya maka berbahagia lah ya kalau kita menjadi orang yang soleh bukan hanya manfaat bagi kita tapi juga orang tua kebagian manfaatnya demikian juga kalau kemudian bukan hanya kita mensolehkan diri kita tapi kita juga mencetak anak-anak kita untuk juga menjadi anak yang soleh maka akan terus menjadi jariah yang berkesinambungan sekali lagi saya sampaikan ketika disebut anak soleh di benak kita bukan jangan selalu anak kecil tidak tidak kita anak yang soleh bagi orang tua kita ya yadullah apakah maksudnya mengirim pahala ini ya yadullah itu bukan mengirim pahala ya mendoakan tetapi ketika kemudian dia beramal yang dijadikan tawasul nah itu maka bukan hanya dia mendapatkan pahala atas amal solehnya tapi juga bisa menjadi sarana tawasul dalam berdoa imak na yadullah itu bukan kirim pahala tapi mendoakan tapi bisa atau bahkan lebih baik sebelum mendoakan diawali dengan amal soleh unggulan untuk tawasul kan tawasul itu yang dibolehkan tiga dan nomor satu adalah amal soleh unggulan kita yang kita lakukan jadi jamah yang saya cintai siapapun anak manusia kalau sudah meninggal selesai urusannya udah masing-masing tapi ada tiga yang masih bisa terus nyambung ya sodakoh yang dia keluarkan semasa hidup lalu masih bermanfaat kemudian dia pernah mengajarkan sebuah ilmu skill yang ilmu itu masih juga bermanfaat bagi yang lain dia kebagian pahalanya terus dan doa dari anak yang taat kepada perintah Allah menjauhi larangan larangan Allah maka doanya juga akan sampai sampainya seperti itu tadi tiba-tiba dia derajatnya naik atau tiba-tiba alam kuburnya terang beneran dan ketika ditanya ada apa ini dijawab anakmu mendoakan Masya Allah luar biasa terakhir dari Ibn Abbas ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Ya Rasulullah kata seseorang ibuku telah meninggal dan belum sempat memberi wasiat telah meninggal dan belum sempat memberi wasiat artinya hartanya semuanya menjadi tirkah hartanya semua menjadi tirkah tidak sempat ada yang diwasiatkan apa apakah dia akan mendapatkan manfaat dari hartanya ini yang sekarang otomatis hartanya itu menjadi tirkah tirkah itu apa harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang kemudian menjadi warisan bahasa kitanya warisan kalau saya bersodakoh dengan harta ini apakah ibu saya kebagian manfaatnya misalnya si pulan ini ibu saya ini wapat tidak sempat wasiat soal hartanya ini sehingga hartanya otomatis semuanya menjadi tirkah yang dibagikan kepada ahli waris nah saya yang juga kebagian dari harta dari almarhumah kalau saya bersodakoh dari harta ini apakah ibu saya kebagian juga manfaatnya padahal dia tidak sempat wasiat apa kebagian juga manfaatnya kalau saya bersodakoh dengan harta ini kan sudah jelas kalau orang yang bersodakoh yang dapat pahala tentu yang sodakoh itu nah sekarang ini kan harta ini sumbernya dari ibu saya dulu nih apakah dia kebagian manfaat dari sodakoh saya kata kanjeng nabi ya kebagian dong setidaknya manfaat dari sisi dia sebagai anak yang soleh kan anak yang soleh yang mensodakoh kan harta jadi hadis ini jangan dipahami mengoper pahala enggak cuma lihat tradaksinya yang lengkap ibu saya meninggal enggak sempat wasiat kalau saya bersodakoh dari hartanya ini sekarang sudah jadi harta dia dong karena sudah jadi waris kalau saya bersodakoh dengan harta ini apakah dia juga kebagian manfaatnya kata kanjeng nabi ya jadi bukan berarti pahalanya dioper tidak tapi ibunya juga kebagian manfaat bagaimana tidak wong harta itu bersumber dari dia walaupun tentu saja kalau yang lebih indah kalau ibunya itu sempat mewakapkan di jalan Allah sebelum meninggal itu tentu yang lebih baik sayangnya enggak sempat ya sayangnya enggak sempat tapi anaknya ini anak yang baik anak yang soleh sehingga harta warisannya itu tidak dikuasai tidak dipoyak-poyakkan sendiri tidak dihabiskan sendiri tidak dinikmati sendiri dia sebahagiannya dia sodakohkan kira-kira si ibu saya ini menerima kebagian manfaatnya juga dari harta yang saya sodakohkan ini nabi s.a.w. mengatakan iya jadi bukan hanya si anak yang mendapatkan pahala karena dia bersodakoh tapi si ibu juga kebagian manfaatnya manfaatnya apa ketika si anak itu berdoa habis bersodakoh kan doanya sampai jadi hadis ini bukan menjadi dalil oper pahala tidak tapi orang tua akan kebagian manfaat dari harta yang dikasih kepada anaknya kalau si anak itu mensodakohkan bukan cuma hubungan orang tua dengan anak yang lain juga sama misalnya pak pulan ngasih duit ke seseorang pulan B lalu si pulan B ini mewakafkan pemberian si pulan kira-kira ini kebagian manfaat enggak pakai logika jangan pakai dalil pakai logika si pulan ini ngasih duit ke sini lalu si ini mewakafkan kira-kira ini kebagian manfaat enggak kebagian walaupun dia dapat pahala sodakohnya dia kebagian pahala mengasih ke sini sumbernya gitu apalagi ini hubungannya anak dengan orang tua tapi apakah waktu ini mensodakohkan pahalanya dioper ke sini enggak namun sama-sama mendapatkan kebaikan gitu nah ya sampai di sini bab tentang berbakti kepada orang yang orang tua yang sudah tiada ya dianggap selesai jadi hadis-hadisnya seluruhnya soheh karena riwayat bohori dan menunjukkan betapa indahnya ajaran islam itu ya jangankan orang tua masih ada orang tua sudah wapat pun kita masih bisa berbakti kepadanya ya atau bisa dibalik kalau orang tua sudah wapat saja kita masih wajib berbuat baik berbakti apalagi kalau orang tua masih ada ya maka jangan pernah malu punya orang tua maaf miskin dan bodoh bagaimanapun kita harus bangga ketika orang tua masih ada dan jadikan sarana untuk betul-betul berbakti kepadanya doanya masih ampuh orang tua saya kurang tak beragama ya sekarang kita ingetin walaupun posisinya kebalik kita anak yang ingetin orang tua boleh jadi kejadian begitu kan bisa saja orang tua kita itu dulu waktu masih kecilnya agama masih jauh segala macam sedangkan kita alhamdulillah sudah berilmu duluan tidak ada salahnya bukan hanya tidak salahnya bahkan wajib kita mengingatkan mengajari misalnya orang tua itu gak pernah sholat misalnya islam si islam tapi gak pernah sholat maklumlah di kampung ilmunya gak sampai misalnya kampung kita kampung yang relatif jauh dari agama sekarang sekarang masih diingetin pak ayo mau ngapain lagi sekarang udah tua ya ayo sholat udah lu gak usah ngajarin gue misalnya apapun jawaban orang tua kita tetap kita hadapi dengan senyum kenapa jangankan orang tua masih hidup sudah wapat aja kita masih wajib berbakti apalagi masih hidup dan tentu juga kebahagiaan yang luar biasa bagi kita kalau orang tua kita kemudian wapat husnul khotimah dan kita menjadi jalan beliau mendapatkan husnul khotimah Alhamdulillah sekarang masuk bab ke dua puluh berbuat baik kepada kolega orang tua ini yang masih ada hubungan silaturahim dengan orang tua kita misalnya kepada paman uak paman sepupu uak sepupu artinya sepupu orang tua kita yang jelas kalau judul aslinya adalah mankana yasiluhu abawah orang yang menyambungkan oh gak pakai kalimat rahim yang masih ada hubungan dengan kolega bapak kita Ibn Umar berkata Rasulullah bersabda kata Ibn Umar nama lengkapnya Abdullah bin Umar sesungguhnya kebajikan yang terbaik adalah perbuatan seseorang yang menyambung hubungan dengan koleha orang tuanya kalau kemarin disebutkan apa menghormati sahabat orang tua kita jadi dengan sahabat orang tua kita saja kita harus menghormatinya apalagi masih ada hubungan silaturahim misalnya paman uak kan itu kan itu otomatis adik dan kakak bapak kita atau sepupu orang tua kita maka jangan pernah memutus silaturahim astagfirullah dengan paman kita dengan uak kita dengan paman sepupu uak sepupu apalagi alasannya hanya karena sekedar pemahaman agama yang belum baik ini perlu saya sampaikan karena sering kejadian begini ya seringkali ihwan-ihwan kita yang sudah merasa pemahamannya Quran Sunnah sudah pemahamannya benar kebetulan pamannya atau uaknya atau paman sepupu uak sepupunya ini masih masih belum pemahaman yang lurus itu malah memutus silaturahim nah ini salah ya ini salah tidak boleh justru kita salah satu diantara bentuk berbuat baik berbakti kepada orang tua salah satunya adalah menyambung baik hubungan silaturahim artinya masih ada hubungan rahim dengan orang tua kita maupun tidak ada hubungan rahim tapi ada hubungan persahabatan ya koleha orang tua kita kan kemarin saya cerita bagaimana ibnu umar ya suatu ketika lagi naik keledai kalau sekarang memotor ya naik keledai pakai sorban kalau sekarang pakai helm ketemu seseorang lagi jalan kaki tiba-tiba keledainya dikasih sorbannya juga dikasih kalau sekarang itu motornya dikasih helmnya dikasih untuk beli bensinnya juga dikasih sampai-sampai temannya yang tadinya ngikutkan jadi gak enak jadi jalan asalnya naik keledai jadi jalan asalnya naik motor boncengan jadi jalan kaki dul namanya kan abdul bin umar kira-kira kalau di betawi panggilannya dul dul lu ngapain motor dikasih helm dikasih laki itu malah jadi jalan kaki apa jawab ibnu umar itu orang tua sahabat bapak saya sahabatnya umar bin khotob padahal namanya umar memang banyak bersahabat dengan semua orang ini orang udah miskin dari kampung jalan kaki eh dikasih motor dikasih helm dikasih untuk bensinnya juga dan kemudian ibnu umar yang memilih berjalan sampai segitunya nah ini diantara berbuat baik kepada orang tua adalah menyambung silaturahim dan menghormati sahabatnya kolehanya masya Allah maka para jamaah kalau kalau pulang kampung ya atau apa apalagi atau sama-sama di Jakarta kalau kita tahu dia ini dulunya adalah berhubungan baik dengan orang tua kita hormati dia sebagaimana kita menghormati orang tua kita misalnya teman pengajiannya apalagi sahabatnya ke masjid bareng kalau duduk di pengajian suka ngerendeng dengan orang tua kita betul-betul sahabat kemana-mana berdua ketika orang tua kita sudah wapat duluan maka hormati muliakan sahabatnya itu sebagaimana kita niatnya memuliakan orang tua kita apalagi masih ada hubungan daerah ada hubungan rahim apakah itu adiknya kakaknya berarti paman atau uak kita atau paman sepupu uak sepupu ya Allahuakbar itulah hebatnya ajaran Islam maka jangan sampai kemudian kita memutus hubungan silaturahim yang masih ada hubungan rahim dengan orang tua kita hanya karena alasan-alasan yang sifatnya duniawi karena mereka lebih miskin misalnya atau alasan yang dicari-cari seringkali saya menemukan alasannya terlalu dicari-cari hanya gara-gara pemahaman pikih yang berbeda jadi putus gitu padahal adik kakak atau iparan hanya gara-gara soal-soal yang sebenarnya masih bisa diselesaikan kalaulah tidak bisa mencapai titik temu paling tidak kan silaturahim mawajib begitulah indahnya ajaran islam membangun dan merajut yang namanya persaudaraan sekaligus dalam kerangka berbakti kepada orang tua kita jadi pada jamaah yang saya cintai hadis-hadis ini seberusnya menjadi dalil kepada kita betapa indahnya ajaran islam dalam kehidupan kita keseharian dan betapa lengkapnya sampai-sampai urusan begini ada aturannya mana ada di agama yang lain makanya aneh kalau kemudian kita terkenal aktivis masjid aktivis dakwah ahli pengajian tapi dengan saudara yang masih ada hubungan rahim gak akur aneh kalau kita ini ahli sholat berjamaah ahli pengajian tapi dengan sahabat orang tua kita pura-pura gak kenal kalau kita ahli pengajian ahli ibadah ahli sholat berjamaah maka kita harus paling depan mengamalkan hal-hal ini menjaga silaturahim menjalin hubungan dengan sahabat dan kolega orang tua kita sehingga jangan sampai kita ini memiliki ilmu keislaman yang relatif lebih baik tapi dari sisi amal justru masih bagusan orang yang gak pernah ngaji jangan sampai seperti itu jadi tampilan islam itu harus mempesona membuat orang itu tertarik bukan orang itu malah serem kalau melihat orang yang taat beragama dalam islam itu kan sampai senyum saja sodako tabasumukali ahika sodako senyummu pada sodaramu aja tada sodako tunjukkan wajah yang ramah jangan kemudian membuat image kalau orang yang taat beragama identiknya dengan kaku gak mau kenal merasa lebih bagus lebih baik sendirian yang lain jelek semua gak boleh ingat kanjeng nabi s.a.w. pertama kali hijrah ke madinah orang itu terpesona itu dengan akhlak kanjeng nabi duluan sebelum dengan ucapan beliau ya maka insyaallah kalau setiap kita mengamalkan apa yang oleh imam buhari disebut dengan al-adabul muprad ya etika pribadi maka insyaallah bukan hanya islam kelihatan indah tapi kita nikmat dalam beragama saya ulangi kita merasakan kenikmatan beragama kenikmatan jadi seorang muslim karena semua sisi kehidupan kita senantiasa mengedepankan tuntunan Allah insyaallah ada saatnya memang kita harus tegas dalam hal hukum tapi tegas dalam hal hukum tidak berarti kemudian kita menjadi tidak ramah apalagi kepada orang-orang yang masih ada hubungan rahim saudara atau kepada sahabat orang tua kita ya mah yang saya cintai inilah ngaji kita malam ini semoga kita bisa mengamalkan dan memperbaikinya ya bagi saudara-saudaraku yang masih ada orang tuanya maka berbuat baiklah semaksimal mungkin berbaktilah semaksimal mungkin kepada mereka dan kalau yang sudah wapat pun ada kewajiban-kewajiban kita berbuat baik kepada almarhum ya mendoakan memohonkan ampun melanjutkan amal solehnya memuliakan sahabatnya dan menyambung silaturahimnya subhanaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh